Intro Oke guys, jadi itu adalah contoh dari video jedak-jeduk yang akan kita buat kali ini ya guys jadi kali ini itu kita buat jedak-jeduknya itu yang agak gampang-gampang dulu atau yang agak simple dulu ya guys kalau kalian minta jedak-jeduk yang agak sulit nanti kita buatnya itu di video berikutnya guys oke, jadi untuk jedak-jeduk yang saya buat kali ini itu menggunakan efek gelombang bayangan kemudian ditambahin dengan efek glitch jadi kalau kalian lihat di video jedak-jeduknya tadi itu mirip-mirip like motion gitu ya guys oke, dan untuk lagunya saya pakai lagu yang lagi viral banget nih guys jadi judulnya itu DJ Emang Paling Anjing oke, dan untuk aplikasinya seperti biasa saya menggunakan aplikasi CapCut untuk kalian yang belum download aplikasi CapCut kalian bisa download dulu di playstore atau kalian bisa juga untuk cek link aplikasinya di description box dari video ini oke, kalau sudah tanpa berlama-lama langsung aja kita ke tutorialnya guys let's go oke guys, jadi langkah pertama kalian bisa masuk ke aplikasi CapCut setelah itu kalian bisa klik di project baru kemudian disini kalian tinggal tambahin dulu ya guys kalian tambahin dulu mentan video kayak gini nah kayak gini ya guys ini ada mentan video kayak gini setelah itu untuk watermark dari CapCutnya itu dihapus aja kemudian disini kalian bisa langsung tambahin untuk audionya ini guys jadi untuk audionya ini saya ekstrak dari video yang sebelumnya saya buat ya guys kayak gini jadi kita tambahin kayak gini dan kalau sudah disini kita buat tanda bit dulu jadi tinggal kalian klik di audionya kemudian pilih GBG pemotongan dan untuk kalian yang belum bisa buat tanda bit untuk durasinya ada di deskripsi tinggal diikuti aja guys dan untuk kalian yang mau tau cara buat tanda bit jadi seperti ini kita pilih lagunya sambil kalian perhatikan kayak gini guys oke jadi cuma kayak gitu aja untuk menambahkan tanda bitnya ini dan kalau sudah kalian bisa klik centang kemudian disini kalian bisa keluar dulu ya guys kalian kembali ke menu awal jadi kalian keluar dulu keluar kayak gini kemudian proyek yang tadi kita gunakan itu yang kita edit tadi ya guys proyek yang tadi kita edit itu kita duplikat jadi proyek yang tadi kan yang atas kalian bisa klik titik 3 yang di bagian key kanan itu kalian klik kemudian kalian duplikat biar proyeknya itu jadi 2 karena disini kita ngeditnya itu 2 kali biar kita tidak buat double untuk tanda bitnya lagi guys oke jadi kayak gitu dan setelah itu kalian bisa pilih lagi di proyek yang tadi kita pilih yang paling atas kemudian videonya tadi yang ngetahkan ini tinggal dipasin dulu ke tanda bit yang pertama kayak gitu guys setelah itu kalian bisa klik lagi di icon plus disini kalian bisa tambahin foto untuk fotonya itu kalian bisa masukin sekitar 4 buah foto ya guys jadi disini untuk foto yang saya gunakan saya pakai foto dari Sarah Vilo ya guys untuk hari ini kita pakai foto dari Sarah Vilo jadi kita masukin dulu fotonya kayak gini nah kita tambahin dulu fotonya ini guys oke nah ini kan kita sudah masukin foto kemudian disini untuk fotonya itu kalian tinggal perbesar dulu ya guys untuk ukurannya itu atur aja kayak gini jadi mengikuti dari format videonya tadi ya guys kayak gini mantan videonya tadi jadi fotonya itu berada di ukuran 9 banding 16 jadi keempat fotonya itu tinggal diperbesar aja mengikuti ukuran layarnya itu guys jadi kayak gini oke oke kalau sudah disini kalian bisa perkecil the fotonya itu durasinya akan kita perkecil aja jadi kalian bisa hitung di tanda bit yang ini ini patokan ya guys jadi kalian bisa perkecil di tanda bit yang ke 1 2 3 4 5 6 jadi kalian perkecil fotonya itu di tanda bit yang ke 6 untuk selanjutnya kalian bisa perkecil lagi di tanda bit yang ke 6 tapi mulai lagi dari bagian sini ya guys jadi kalian hitung aja dari bagian sini lagi 1 2 3 4 5 6 nah jadi kayak gitu aja guys Tinggal diperkecil-perkecil di tiap 6 tanda bit Nah, kayak gini Oke, kemudian untuk foto terakhir Disesuaiin aja dengan durasi atau ukuran dari lagunya itu guys Nah, kayak gitu Yang lebihnya dihapus aja nanti kayak gini Nah, nanti kayak gitu ya guys Oke, kemudian disini kalian bisa lihat Untuk ukuran fotonya itu ada di detikkan 1.7 second 1.6 second 1.7 1.8 second Jadi kayak gitu untuk ukuran foto yang sudah kita perkecilin ya guys Oke, next disini kita akan buat keyframe dulu Kita akan mengkreasikan foto-fotonya ini dulu guys Kita akan gerakin atau gitu guys Jadi kalian tinggal klik di fotonya Tambahin keyframe di awal dan di akhir dari fotonya itu guys Kemudian kalian tinggal buat gerak Jadi kayak gini Contohnya di foto pertama kita bikin gerak ngezoom-ngezoom ya guys Jadi tinggal kalian Ini kan di tanda bit yang pertama kita udah tambahin keyframe Nah, kita mulai lagi dari tanda bit yang kedua di bagian sini Kalian tinggal pastikan dulu ke tanda bit garisnya itu Kemudian tinggal kalian kasih ngezoom kayak gini Kalian bisa perbesar fotonya kayak gitu Untuk di foto tanda bit yang selanjutnya Tinggal diarahin dulu garis putihnya itu Kemudian kita perkecil lagi kembali ke posisi Semula dari fotonya itu guys Jadi kita perkecil lagi kayak gini Nah, jadi kan itu kan ngezoom kemudian kecil Untuk selanjutnya kita juga bisa buat yang sama ya guys Tapi masih di foto yang pertama Kalian bisa perhatikan masih di foto yang pertama Nah, kayak gitu Nah, nanti kan hasilnya itu kan kayak ngezoom-ngezoom gitu Nah, jadi kayak gitu guys Jadi untuk di bagian foto yang kedua Kalian bisa mengkreasikan lagi Jadi contohnya itu kayak gini Nah, tetap kita harus tambahin keyframe di awal foto dan di akhir foto Kemudian untuk di tanda bit yang di dalam fotonya itu Kita pasiin kayak gini Kemudian disini kan kita mau buat ke efek miring kiri-kanan gitu ya guys Nah, jadi kalian tinggal miringin kayak gini Jadi kita miringin ke kiri dulu di 10 derajat ya guys Kemudian kalian perbesar jangan sampai ada celah hitam gitu ya guys Jadi perbesar harus melewati celah hitam Nah, jadi untuk yang pertama kalian bisa kasih ngezoom kayak gini Nah, jadi kan kayak gitu Ngezoom dulu Kemudian yang ini, yang selanjutnya Di tanda bit yang selanjutnya Kalian tambahin keyframe Kalian balikin arahnya Jadi kan tadi kita putar ke kiri Sekarang kita putar ke kanan di 10 derajat juga Kemudian kalian perkecil Tapi jangan sampai ada Itu ya guys Ada background hitam yang muncul Jadi kayak gini aja Pasiin kayak gitu Jadi kan dari ngezoom Ngezoom kemudian perkecil lagi kayak gini Diperkecil lagi kayak gitu Atau kalau kurang ngezoom tinggal di Buat ngezoom lagi guys Jadi miring ngezoom kayak gitu Untuk di selanjutnya Buat lagi yang sama Jadi tinggal dimiringin lagi ya guys Kita miringin lagi ke kiri Di 10 derajat Kita ngezoom Kayak gini Kemudian yang selanjutnya Kita balikin arahnya ke kanan Kemudian kita pasiin di 10 derajat Kayak mungkin kita Kayak gini Kita perkecil Nah, jadi kayak gini Oke, nanti hasilnya itu kan kayak gini Dan yang terakhir kan dia kembali ke posisi semula Jadi kayak gitu guys Nah, jadi kayak gitu Dan untuk di bagian foto yang ke Berapa ya guys? Ketiga Nah, di bagian foto yang ketiga Itu kalian tinggal Ini ya guys Kalian tinggal Tambahin keyframe Di Aduh, sorry Kita tambahin keyframe Di Awal dan di akhir dulu Kemudian kita kasih ngezoom dikit-dikit ya guys Ini kita kasih ngezoom dikit-dikit aja Kayak gini Nah, kayak gitu Kayak gitu Dan kalau sudah Kalian bisa bikin kayak efek mirror gitu ya guys Jadi fotonya itu kayak bolak-balik Jadi kalian mulai dari Di bagian sini Kalian klik dan pastikan dengan tanda bitnya dulu Kemudian kalian tinggal bagi-bagi aja guys Nah, jadi Kalian bisa potong fotonya itu Di semua tanda bit Tandik bagi-bagi dulu kayak gini Nah, kayak gitu guys Oke, kemudian tinggal kalian balikin arahnya Atau kita bikin efek mirror Jadi tinggal Ini kan yang ini Kalian tinggal Klik di potongan yang ini dulu Aduh, sorry Yang ini Kemudian kalian bisa pilih edit Kemudian bikin mirror atau cermin Kayak gini ya guys Nah, yang ini juga kita bikin Pokoknya bagiannya itu selang-seling Nah, jadi kayak gitu guys Hasilnya nanti kayak gini Nah, kayak gitu Oke, untuk di bagian akhir Itu kalian bisa bikin ngezoom-ngezoom Kayak di yang pertama tadi ya guys Yang saya jelaskan tadi Nah, jadi Aduh, sorry Kita buat Keyframe harus di awal Dan di akhir dulu guys Nah, ini kita buat ngezoom-ngezoom Yang akhir Ini kita bikin ngezoom juga guys Biar ada efek ngezoom juga Biar ngezoom-ngezoom Nah, jadi kayak gitu guys Oke, jadi ini kan udah jadi ya guys Untuk gerakannya ini kan udah jadi ya guys Nah, jadi kayak gitu Kemudian disini tinggal kalian bikin efek bayangan dulu guys Nah, jadi Untuk cara buat efek bayangannya itu kayak gini ya guys Nah, ini kan yang pertama Foto yang pertama kita mulai Di foto yang pertama ini kalian salin ya guys Kalian salin kayak gini Kemudian Kalian bisa pilih overlay Kalian kembali ke menu awal Di bagian sini kalian pilih overlay Kemudian kalian klik lagi di foto yang tadi kita salin Nah, kayak gini Kemudian kalian bisa pilih yang di overlay Di menu di bawah itu Nah, itu kan fotonya itu kan udah pindah ke bawah Kemudian kalian tinggal geser fotonya itu Pasin ke depan Ke foto yang ini Nah, kemudian Fotonya itu kalian perkecil Sampai ke tanda bit yang ini ya guys Nah, kalian lihat Sampai ke tanda bit yang ini Yang kedua di bagian sini Kemudian keyframenya itu kalian hapus Nah, jadikan gini Kalau sudah terhapus Kalian tambahin animasi Untuk animasi itu kalian bisa Pilih yang keluar Kemudian kalian pilih yang perbesar yang kedua ya guys Kalau yang pertama Yang sebelah kiri Yang kedua yang sebelah kanan ini Jadi yang ini Oke, jadi kayak gitu Kalau sudah kalian bisa klik centang Kemudian foto yang tadi Yang lapisannya ini Atau overlaynya ini Kalian bisa Turunin opasitasnya di menu di bawah itu Kalian turunin menjadi Di 40% aja guys Nah, kayak gitu Kalau sudah kalian klik centang Nanti hasilnya itu jadi kayak gini Nah, kalian bisa lihat itu ada efek bayangan ya guys Untuk di bagian foto yang selanjutnya Sama ya guys Jadi tinggal disalin dulu Kemudian pilih overlay Kayak gini Kemudian klik di foto yang tadi kita salin Kemudian pilih di menu dua itu Ada icon overlay Nah, kalian klik Kemudian kalian tinggal Geser fotonya itu ke depan Dipasihin dulu ke sini Nah, jadi kayak gitu Kemudian diperkecil Katanda Biceng ini Oke Kemudian keyframenya itu dihapus semua guys Dan setelah itu Tinggal ditambahin animasi yang keluar Kemudian pilih yang perbesar Dan setelah itu Untuk fotonya itu Opasitasnya itu Kalian turunin menjadi 40% Atau 40 ya guys Nah, kayak gini Kalau sudah kalian bisa klik centang Oke, jadi untuk di bagian foto-foto yang selanjutnya Itu caranya yang sama ya guys Tinggal kalian ulangi-ulangi aja Seperti yang sudah saya contohkan Di dua foto awal tadi Oke Dan di video ini saya percepat aja guys Biar tidak makan banyak waktu juga guys Oke, jadi kayak gitu aja Untuk cara bikin efek bayangan ya guys Di videonya ini Jadi kayak gitu Untuk membuat efek bayangan Dan sekarang kita akan bikin efek gelombang Dan efek glitchnya itu guys Jadi disini kalian perhatikan Kalian bisa pergi ke menu efek Di bawah itu Kalian pergi ke menu efek Kemudian kalian bisa pilih efek video Dan disini kalian bisa tambahin efek yang ini guys Yang pesta Kemudian kalian bisa pakai efek yang ombak Yang di bawah itu Atau gelombang Kemudian untuk efek yang gelombang ini Kalian bisa perkecil dulu ya guys Kita perkecil dulu ke sini Di tanda bit yang ini Oke, kalian perhatikan Kemudian yang di depan Itu kalian agak majuin dikit ke depan sini guys Jadi untuk ukurannya itu Kira-kira seperti ini ya Atau kalian bisa pasiin dengan lagunya Kayak gitu Nah, jadi kan kayak gitu Kalian bisa lihat Efek gelombangnya itu kan kayak gitu ya guys Nah, jadi kayak gitu Oke Jadi untuk efek gelombangnya itu Seperti itu guys Dan setelah itu Untuk efeknya itu Tinggal kalian salin Kalian salin Kemudian tinggal kalian Pindahin lagi ke foto yang kedua Atau foto yang berikutnya Nah, jadi kayak gini Untuk yang di bagian depan Yang lebihnya itu Disesuaiin aja dengan lagunya itu ya Jadi kalian bikin itu Harus benar-benar pas Jadi Biar hasilnya itu bagus ya Nah Jadi kan kayak gitu Nah, jadi kayak gitu Kemudian tinggal disalin-salin Kalian aja Sampai ke foto yang terakhir ya guys Jadi Untuk efek gelombangnya itu Kayak gitu guys Nah, jadi kayak gitu aja Untuk Cara bikin efek gelombangnya ini Dan setelah itu Untuk bikin efek glitch Seperti yang di videonya itu Kalian tinggal tambahin efek Masih di efek pesta ya guys Atau efek yang party Kalian cari efek yang ini guys Yang kabur Kayak gini Kabur Nah, jadi kayak gitu Kemudian efeknya itu Kalian bisa perkecil dulu Perkecil sampai mentok ya guys Kayak gini Kemudian kalian perbesar timeline-nya Kemudian untuk efek-efeknya ini Kalian tinggal pasin Di semua tanda bit-tanda bitnya itu guys Tadi tinggal disalin-salin aja Kemudian dipastin Di semua tanda bitnya itu Jadi kayak gitu aja guys Oke, jadi kayak gitu aja Untuk menambahkan efek glitch ya guys Jadi disini saya coba play Dari bagian sini ya guys Biar kita lihat Untuk hasil sementara Jadi kayak gini guys Nah oke Jadi kayak gitu ya guys Dan kalau sudah Untuk hasilnya ini Kalian bisa simpan Kalian bisa pilih dulu Di bagian resolusi itu guys Kalian klik Kemudian resolusinya ini Kalian atur dulu Ke 7.20 Kemudian kalian bisa ekspor Videonya ini guys Oke guys Kalau sudah selesai Disini kalian bisa klik selesai Dan kalau sudah Disini kalian bisa masuk Ke project yang tadi Kita duplikat ya guys Kalian klik yang Ini kan yang oleh bawah Yang kita duplikat tadi Yang itu ya guys Oke, kalau sudah Ini kan project yang tadi Kita duplikat Kalian bisa tambahin Project yang barusan Kita ekspor ini guys Jadi kalian tinggal Pilih di video Kemudian tinggal Disini kalian masukin Project yang barusan Kita ekspor Nah yang ini ya guys Ini projectnya Dan kalau sudah Project yang lama Yang ini Kita hapus aja Kayak gitu Kemudian Ini project yang lama Yang barusan kita ekspor ini Kalian klik Kemudian kalian agak Perbesar sedikit guys Jadi untuk ukurannya itu Kalian bisa lihat Di kiri dan kanan Garis kiri dan kanan itu Jadi kira-kira Seperti itu aja Untuk ukuran Kemudian disini Kalian tambahin keyframe Di awal video Kemudian di tanda beat Yang pertama Jadi di bagian sini Di tanda beat yang pertama Kayak gini Kalian tambahin Kemudian kalian tambahin lagi Keyframe nya itu Di semua tanda beat Sampai ke Tanda beat yang paling akhir guys Oke Jadi kayak gini guys Dan di ujung video Di bagian sini Kalian juga tambahin keyframe Jadi kayak gitu guys Oke next Disini kita akan buat Jeduk-jeduk pada videonya ini Jadi caranya itu Sangat gampang sekali Tinggal kalian Apasin dulu Garisnya itu Ke tanda beat yang pertama Di keyframe pertama Di bagian sini ya guys Kalian geser sedikit ke kanan Kayak gitu Kemudian kalian gerakin fotonya Gerakin videonya itu Ke atas Jadi kayak gini guys Gerakinnya itu sedikit aja Nah kayak gitu Untuk di bagian keyframe Yang selanjutnya Caranya itu yang sama Tinggal gerakin-gerakin ke atas Jadi kayak gitu Tambahin keyframe di sampingnya Kayak gini Kemudian tinggal digerakin Videonya itu ke atas Oke jadi kalian bisa Buat seperti ini Sampai ke Keyframe yang terakhir ya guys Tinggal dibuat-buat aja Kayak gitu Buat gerak ke atas Kayak gitu guys Oke jadi kayak gitu aja Untuk cara bikin Jeduk-jeduknya ini ya guys Dan langkah selanjutnya Kalian bisa tambahin juga Untuk efek-efek cahaya-cah putihnya itu Jadi untuk efek cahaya putihnya itu Kalian bisa mulai dari tanda bit yang pertama Jadi pasin dulu garis putihnya itu Ke tanda bit pertama Kemudian tinggal pilih overlay Tambahkan overlay Dari bagian video stock Atau stock video Kemudian pilih yang Background putih Ditambahin Kemudian backgroundnya itu Diperbesar Mengikuti format Atau ukuran layar Kemudian tinggal Kalian perkecil background putihnya itu Di durasi 0,1 second aja guys Nah jadi kayak gini 0,1 second Kemudian pilih gabungkan Pilih overlay Kalau sudah klik centang Kemudian tambahin animasi yang keluar Dan pilih yang pudar keluar Kayak gini guys Oke biar ada efek-efek Saya putihnya itu Kemudian untuk Background atau overlay putihnya ini Tinggal disalin-salin aja Di semua tanda bit Sampai ke tanda bit Yang paling akhir guys Oke jadi kayak gitu Untuk cara membuat Efek-efek saya putih Dan kalau sudah Untuk hasilnya seperti ini ya guys Saya coba play dari awal Biar kalian bisa lihat Untuk hasil keseluruhan Dari editan kita kali ini guys Oke guys Jadi itu adalah hasil Dari editan kita kali ini ya guys Langkah terakhir Tinggal kalian simpan aja Kalian bisa klik di bagian Icon anapan yang di kanan atas Otomatis video kalian itu Akan di ekspor guys Oke jadi Sekian dulu tutorial dari saya guys Semoga tutorial kali ini bermanfaat Jangan lupa like Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa share video ini Ke sosial media kalian Dan yang terakhir Jangan lupa subscribe channel ini guys Kalau ada pertanyaan Kalian bisa langsung komen Di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya Di instagram Oke guys See you next time See you next video Sampai jumpa Sampai jumpa